Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Agus Sahuri oke kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat progress bar pada Excel yang nantinya ketika kita centang pada di sini, pemumpulan berkasnya kemudian dia akan muncul progress bar nya ketika sudah komplit seperti ini, sudah semuanya kita centang, maka dia akan berubah menjadi komplit seperti ini kita centang semua seperti ini maka dia akan menjadi komplit oke bagaimana caranya langsung saja kita menuju ke tutorial nya oke teman-teman yang pertama kita buat nama siswa seperti ini kemudian perkas yang akan dikumpulkan kita buat tabel seperti ini tabel nama siswa dan perkas yang akan dikumpulkan kemudian agar nanti di sini bisa kita buat checklist kita block dulu kemudian ke formatting conditional formatting pilih ke icon set pilih yang ada checklist nya ini nah kemudian ke conditional formatting lagi ke menu ke menu ruler kemudian pilih icon set ini edit ruler nah disini kita yang show icon only kita checklist kemudian value nya yang atas ini kita kasih angka 1 dan yang bawah kasih 0 kemudian kita klik ok kemudian ok lagi nah disini kita tinggal mengatur jika 1 dia akan terchecklist kita buat tengah dulu ya nah ketika kita klik 1 dia akan terchecklist kalau misalkan kita mau yang ketika di checklist ini warnanya berubah dan ketika tidak ada checklist nya warnanya jadi merah ini ya kita block dulu ke formatting kemudian conditional formatting new ruler format only ini kita pilih yang blank ketika dia kosong blank ini kosong ya ketika dia kosong akan berwarna merah disini klik ok kemudian ke formatting lagi new ruler pilih yang kedua lagi ketika ada isinya atau no blank dia akan berwarna misalkan kuning disini klik ok maka dia yang berwarna atau ada checklist nya akan berwarna kuning seperti ini kemudian kemudian disini kita kasih progress misalkan kita terus progress dulu ya progress disini kita besarkan besarkan cukup seperti ini kita kasih si seperti ini warnanya kita ubah misalkan seperti ini nah disini kita nanti akan muncul progress akan berapa persen progress bar ya kita block dulu kemudian formatting conditional formatting kemudian new ruler kemudian disini yang ini tulur ke skill ini kita ganti data bar dan disini automatic kita ganti number maksimumnya juga kita ganti number kemudian di value sini kita yang terakhir yang maksimum kita ganti satu kemudian warnanya misalkan kita ganti ini kemudian part direction kita pilih dari kiri ke kanan seperti ini kemudian klik oke disini belum muncul bar nya kita tinggal buat persen misalkan disini kita buahkan rumus sama dengan sum dari sini kemudian kita tutup dan kita bagi dengan jumlah yang yang kita butuhkan yang di atas ini kita bagi konta ini rumusnya yang di atas kemudian disini agar dia ketika kita tarik ke bawah kita berubah kita kasih dollar seperti ini kemudian enter nah disini muncul 0,33 kita ganti ke persen saja kita tengahkan kita tarik seperti ini kita coba isi dia akan otomatis muncul dan terisi disini nah seperti ini ketika 100% dia juga akan terisi 100% nah misalkan kita mau merubah misalkan yang sudah 100% ini nanti isinya adalah komplit kita block dulu kita perusaha kemudian ke formatting kemudian ke new ruler pilih yang bawah sini kemudian ke format only seluit kita klikkan pada yang awal di 33 ini kemudian sama dengan 100% disini kan dollar C kemudian dollar 4 yang dollar sebelum 4 kita hapus kemudian ke format disini pilih number ke custom disini ya yang general sini kita ganti menjadi completed seperti ini ingat dulu ya ketika menuliskan huruf atau kalimat diawali dengan petik 2 kemudian klik ok kita warnanya kita ubah dulu ketika dia komplit ini warnanya misalkan kita mau ubah menjadi warna kuning disini kita bold kemudian kita klik ok disini sudah muncul ketika disini 100% dia akan bilang komplit kita coba yang lain apakah otomatis nah disini ketika sudah tercentang semua maka dia akan berubah menjadi completed seperti ini progressnya sudah berjalan ok mungkin cukup ini tutorialnya jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like komen dan subscribe serta bagikan tutorial ini pada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih